Upacara memperingati kemerdekaan Indonesia pada bulan kemerdekaan di tahun 2021 ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengikutinya secara virtual, Menteri Sekretaris Negara Praktiknyo menjelaskan beberapa aspek daripada acara tersebut akan tetap dijaga, seperti Pas Kibra yang tetap disiapkan dengan formasi lengkap 17845. Praktiknyo juga memastikan pasukan-pasukan Pas Kibra tersebut akan tetap diberikan jarak yang lebar agar protokol kesehatan dijaga dengan ketat. Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara virtual, Istana membuka pendaftaran untuk 40 ribu orang di mana masyarakat bisa mengakses dengan pandang.istanapresiden.co.id. Terharap tahun ini sudah bisa luring gitu, tapi kenyataannya pandemi masih berlanjut, dimanapun di dunia ini masih berlanjut, sehingga kami, kita, pemerintah, masih menjalankan upacara digelar secara minimalis juga, sesuai protokol kesehatan yang ketat gitu, dan masyarakat berpartisipasi secara daring gitu. Namun kita tetap jaga misalnya Pas Kibra itu tetap disiapkan dengan formasi lengkap, seperti dulu 17845 gitu, tetap kita jalankan itu tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sampai jumpa di video selanjutnya.